Ini tuh ya, video kayak gini Kalo ngebahas speaker bluetooth Biasanya viewsnya sih sepi ya Cuma ya gapapa, karena berbagi informasi Itu memang sebuah keharusan bagi gue Dan apalagi, speaker ini tuh Kenanya adalah mini home theater Seharga 200 ribuan Jadi agak sayang sih Kalo enggak gue share ke temen-temen Hai semua, gue Oasa Jadi speaker ini mereknya adalah Olight Dengan tipenya OBS 300 Pro Nah buat temen-temen yang masih belum tau Merek Olight ini adalah rebranding merek Oasa Yang mungkin selama ini temen-temen taunya Jadi Olight ini tuh tiba-tiba ngirimin speaker ini Ke rumah gue Dan setelah gue cobain Ya emang kenanya speaker ini tuh bagus ya Buat di range harganya Pertama kita lihat dari isi di dalam dusnya dulu nih Selain ada speakernya pasti Kita tuh dikasih kabel type C buat ngecasnya Kabel AUX 3,5mm Dan kertas user manual beserta garansi Bentuk speakernya memanjang kotak begini Ala-ala kayak home theater emang Beratnya juga mantep Enggak enteng tapi juga enggak berat Bikin gampang buat dipindah-pindah tempatnya Di bagian bawah speakernya ada semacam karet kotak begini Gunanya tuh buat ngejaga posisinya Biar enggak ngegeser-geser Soalnya suara speakernya ini tuh lumayan lantang Bentar ya kita sama-sama dengerin contoh suaranya Di bagian atas kiri ada logo Olightnya Dan di tengah ada beberapa tombol fisik Dari sebelah kiri tuh ada play pause Dan bisa juga buat nerima telpon Kalau speakernya nyambung ke handphone kita Volume down dan up Serta tombol M buat ngeganti mode-mode speakernya Dari sisi depan desainnya simple ya Garis-garis dengan modul speakernya yang kelihatan di ujung-ujungnya Ada lampu RGB yang sayangnya enggak bisa kita atur-atur Tapi ini nyalanya kayak mode breathing gitu Jadi perpindahan warnanya itu halus Di bagian belakang ada switch on off Port aux Port micro SD Port USB Sama port type C Baterai yang dikasih adalah 1200mAh Dengan klaim pihak Olight itu bisa nyampe 6 jam playtime-nya Serta 30 hari atau 1 bulan standby Buat ngecasnya katanya juga bisa sampai penuh selama 4 jam Cuma jujur sampai sekarang belum gue buktiin sih lama ngecasnya Soalnya baterainya belum habis-habis Dari kemarin speaker ini udah nyampe ke tempat gue Buat koneksi bluetoothnya udah pake teknologi bluetooth 5.0 Dan ini buat speakernya Olight pake driver berukuran 52mm Menurut gue ini suara sebenernya biasa-biasa aja sih guys Cuma ya cenderungnya ke arah yang bagus Kenapa? Soalnya ini tuh mayoritas treble-nya dominan ketimbang bass-nya Bass-nya itu cuma kayak sekedar ada Dan kayak kita tuh tau kalau oh yang ini tuh suara bass-nya Jadi ya paham kan ya maksudnya temen-temen Nah tapi bagusnya lagi Speaker ini tuh kalau ditaruh atau kita setel volume maksimal Itu nggak pecah suaranya At least lebih bagus ketimbang speaker HP bawaan Terima kasih telah menonton! Misalkan ini juga mau dipake buat nonton film sama temen-temen Ini juga masih oke-oke aja Serta desainnya tuh juga asik ya sekali lagi Kalau ditaruh di bawah TV Looksnya emang bener-bener kayak mini home theater Intinya menurut gue speaker mini home theater Olight OBS 300 Pro ini tuh Udah oke banget di range harganya Dapet desain yang nggak aneh-aneh Cenderung aman dan simple Aksen RGB juga makin nambah looksnya ganteng ya Serta keluaran suaranya yang stereo menurut gue ini oke Cuma sekali lagi jangan ngarep lebih soal keluaran bass-nya ya Nah buat temen-temen yang tertarik dan iseng juga pengen beli Mungkin ada duit nganggur 200 ribuan gitu Pengen nyobain speaker yang memanjang kayak begini Longgo linknya udah gue sediain di deskripsi di bawah Ada free ongkir juga biasanya Oke ya udah paling segini aja video gue kali ini Untuk Olight Mini Speaker Home Theater Terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton dari awal Sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like Nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan temen-temen Siapa tau nambah pahala Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers Cheers